Preview Saya Uteb, Utebceh sekaligus merangkat sebagai FNB Ini dia sejujurnya Sejujurnya mau memperkenalkan ikan Dehub Memperkenalkan ulang sebenarnya Karena dulu kita pernah Dehub ini salah satu restoran yang bergerak di bidang makanan laut Yang mengangkat tentang kerabu yang kubur di bidang Bertambahnya waktu ke sini Sedikit saya ubah konsep dari restoran di bidang ini Menjadi restoran kafe yang tadinya full restore Jadi ada maksudnya merubah sedikit konsepnya Ada beberapa makanan juga yang Diluar dari makanan laut yang kita sajikan di sini Seperti pekrips Dari chicken-nya juga ada Lalu dari beef-nya Dan banyak ada beberapa menu-menu baru Yang kita coba angkat lagi Bahkan seperti salmon pun kita sekarang juga Meluaskan pasar Dan banyak permintaan dari customer Yang ingin ada berbagai macam jenis makanan Selain makanan laut Tetap bisa dilihat di situ Dari makanan yang ada di sini sekarang Nah ini selain dari kerabu kita tetap masih ada kerabu Ada seperti Bekrips Kalkuk Bekrips Kalkuk ini kurang lebih 1 kilo 1 kilo kurang lebih dari Bekrips yang kita grill Dengan bersajikan French fries dan salad Ini untuk makan siar Nah dari Bekrips ini juga ada beberapa yang ingin kita ngajak untuk individual Seperti saya namanya beef rujak Beef rujak ini yang di dalam asian food banget Lalu yang tasty nya itu asian-asian banget Lalu di luar dari itu ada chicken parmejana Yang sedikit melarinya ke Italia Lalu cushion nya juga dipadu antara Italian food dan Indonesian food Ada beberapa dessert nya juga yang membakar Bisa dibilang karena jalan food Ada sesuatu yang kita masukkan lagi ke koncep makanan yang ada di sini Karena memang pasar yang kita mau kejar ini sekarang mau diperluas Jadi anak-anak kampus pun datang juga Sekarang sudah tidak takut lagi Banyak pilihannya makanan yang Komunikasinya bukan cuma orang yang ingin makanan lalu Lalu dibilang ada perubahan dari customer Karena pasti ada perubahan Ada customer baru yang semakin lama di sini semakin banyak Jadi dibilang tiga Dari customer lama pun juga Ada beberapa yang minta ke kita Eh dong jangan cuma makanan laut aja Makanan daratnya juga ada Akhirnya Tadi bilang tadinya Dengan makanan laut dan kelarunya Karena penggunaan pasang akhirnya Saya rubah sedikit-sedikit Dan kalau kita makan menu Saya masukkan Seperti Sokutut Ada beberapa yang Kalau itu jadi yang bestseller Habis semuanya latah ya Tapi Udah banyak orang yang diluar dari orang-orang laut itu Lebih karena Sokutut Sokutut kita Dan Sokutut lakar Semua Sokutut Luarnya glicat-glicat Lalu makanan seperti yang tadi saya bilang L-huk 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 Itu Semangin ambil panelnya itu L-huk Saya coba masukkan disitu L-huk L-huk Pasalnya bikinan kutai Ada ayam Ada ayam Sering buat Tastingnya lebih L-huk Eh apa Thai food Saya nangain grilled chicken thai Ini benar-benar jadi Jadi tidak saya menempatkan disini ya Selain L-huk L-huk Yang lagi bagi mereka ya Western food seperti itu Tastingnya food Saya coba kolomerasikan L-huk 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 Sebabitu L-huk L-huk Lalu Cucikan parmakiana Lalu L-huk Ayamnya L-huk 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 Harusnya kita review itu 3-6 bulan 3-6 bulan itu kita lihat mana sih yang slow moving, mana yang fast moving Kalau yang slow moving, apa sih gini-gininya, mana punya kendalanya Itu coba baca itu semua, hampir semua lah, hampir semua di dunia kulit Kita lihat di depan, seperti apa perkembangannya Karena kalau memang memungkinkan untuk diganti, kita akan lihat Tapi kalau tidak kemungkinan, kita akan coba dulu Karena banyak faktor, orang melihat udah hubungi itu untuk di-down update Sebenarnya nggak Kenapa saya bilang sebenarnya? Kalau masalah hampirnya sih sebenarnya sosial ya Cuma memang ada beberapa, ada beberapa icon dari kerabu, kerabu kita sendiri Jadi yang lumayan walu harganya, itu pun juga Karena memang bahannya Bahannya kita memang bahan yang terpilihan Makanya asasikan kita pun juga memakan kita beli banyak secara organif Beda sama utama yang lain Kalau average rata-rata, harga sih sebenarnya tidak mahal sama dengan tempat yang lain Oke, nah kan dari kisah tim manajemen Itu The Hub ini bisa lebih ramai lagi dari yang sekarang Lalu semua kalangan bisa ikut nongkrong disini Karena juga ada live music ya seweekend Lalu semua juga bisa ikut merasakan bahwa di The Hub ini Sekarang, waktu itu ada restoran kafe Lebih santai lah ya Bahkan eventnya pun tetap berjalan disini Dan harusnya dibilang malah 80% kita event 80-90% kita event everyday-nya Kecuali ini weekend yang kita coba jangan sampai untuk event Mau sesuatu yang beda? Boleh datang ke The Hub, my store di Jalan Cipat Nomas 2, Nomor 35 Kembali dari Kota Selatan Di IG dan juga ada Instagram Di Jalan Cipat Nomas 2, Nomor 35 Di Facebook juga kita ada